Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo di hari ini Nah, seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo hari ini Namun sebelum lanjut Di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodoh Cleo di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini Mulai dari peruntungan Keuangan Hingga percintaan kamu Lalu Energi Semesta apa saja ini yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik Kita akan Buka kartu pertama dan kita akan melihat peruntungan teman-teman Leo di hari ini Dan pada kartu yang pertama di sini ada Do High Priestess Nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi Peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024 Hadirnya kartu pertama ini Kartu ini memiliki sebuah energi dan pergerakan yang bisa saya katakan tidak begitu baik Karena kartu ini menjelaskan tentang sebuah ketakutan Tentang sebuah kecemasan Tentang sebuah kekhawatiran dan kegalauan yang saat ini sedang terjadi teman-teman Artinya apa? Ya saya melihat bahwa di pasal ini Kamu sedang mengalami adanya sebuah transisi kehidupan yang memang tidak begitu baik teman-teman Sebuah masalah-masalah yang menurut saya belum dapat kamu selesaikan dengan baik pula Mungkin terkait dengan kondisi pekerjaan, usaha bisnis, kesehatan, keuangan Hingga terkait dengan kondisi kehidupan asmara kamu Kemudian pada kartu kedua disini ada two of cups Nah hadirnya kartu kedua ini dua cangkir Sepertinya kartu ini akan membawa sebuah perubahan bagi kehidupan kamu Sebuah perubahan disini adalah kamu akan segera terlepas nih Dari semua masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini teman-teman Dan ya bisa saya katakan kartu kedua ini adalah sebuah kartu yang Ya akan memberikan sebuah warna baru Akan memberikan berbagai keberuntungan bagi kehidupan teman-teman Leo Yang pertama Jika kita berbicara terkait dengan kondisi pekerjaan Ada sebuah potensi sih saya lihat teman-teman bahwa Akan adanya seseorang yang datang menemui kamu Untuk memberikan kamu sebuah pekerjaan Ataupun ya lamaran pekerjaan kamu akan diterima lah Dan kemudian juga ini menyangkut tentang kondisi usaha dan bisnis Yang dimana ada seseorang yang akan Mengajak kamu bekerja sama teman-teman Kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada desan Nah Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo Di minggu ketiga bulan Februari tahun 2024 ini Saya rasa disini kamu harus bersyukur bersyukur dan terus bersyukur teman-teman Dengan segala hal yang Tuhan berikan kepada diri kamu Mengapa saya katakan demikian Karena hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup Saya rasa ini cukup menjawab Semua kegelisahan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kamu selama ini Mengenai semua masalah-masalah yang kamu hadapi Karena dengan adanya orang-orang baik yang akan membantu kamu Yang akan menolong kamu teman-teman Saya rasa ini akan benar-benar mengubah kehidupan kamu Menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan saya melihat disini ada sebuah kesuksesan, keberhasilan Dan sebuah kondisi kehidupan yang akan meningkat Ya di dalam segala hal teman-teman Sebuah kondisi kehidupan mungkin keuangan yang akan meroket Dan lain-lain yang pastinya memang Itu semualah yang akan mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya Kemudian pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman Leo di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada The Courage Nah sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Leo Di minggu ketiga bulan Februari ini Saya rasa dengan adanya hal-hal yang mungkin tadi Berarah ke hal-hal yang sangat positif teman-teman Pada poin pertama Yang dimana begitu banyak sekali keberuntungan yang akan kamu dapatkan Ada orang-orang baik yang akan membantu dan menolong kamu Maka saya melihat ini akan secara otomatis mempengaruhi kondisi keuangan kamu nih Di akhir bulan Februari ini teman-teman Yang saya lihat pada fase ini ya kondisi keuangan kamu akan meningkat Ada sebuah kemajuan-kemajuan yang cukup pesat di dalam segala hal pastinya teman-teman Kemudian pada kartu yang kedua disini ada The Magician Nah hadirnya kartu kedua ini Kartu ini menjelaskan tentang sebuah hal-hal yang mungkin bersifat sedikit Ya tidak masuk di akal sih teman-teman Karena sepertinya apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu kerjakan Itu selalu diberikan sebuah kemudahan teman-teman Dan bahkan sebuah masalah-masalah yang mungkin selama ini kamu hadapi Ya tiba-tiba selesai Tiba-tiba telah tuntas teman-teman Kamu dapat melewati segala sesuatunya Ya bisa saya katakan ini mengenai tentang sebuah pemahaman-pemahaman secara spiritualitas teman-teman Yang dimana sebuah kemampuan terbaik Yang dimana sebuah kemampuan tentang insting dan feeling kamu menjadi satu teman-teman Sehingga dari situlah saya melihat yang akan mendatangkan Yang akan semakin menghadirkan kondisi keuangan yang semakin lancar Kemudian pada kartu yang ketiga disini ada The Empress Nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Leo Di minggu ketiga bulan Februari tahun 2024 ini Saya rasa disini kamu harus bersyukur bersyukur dan terus bersyukur teman-teman Mengapa saya katakan demikian Karena kartu ketiga ini muncul Kartu ini memiliki sebuah arti tentang kesuburan Tentang ibu bumi Tentang kemakmuran Tentang kondisi kehidupan yang akan Benar-benar diwarnai dengan berbagai kebaikan dan keberuntungan teman-teman Sehingga dari kartu pertama, kedua, dan kartu ketiga ini Ketiganya memiliki sebuah koneksi yang sangat baik Antara diri kamu dengan Tuhan, dengan semesta Dan ya sehingga dari situlah Kamu akan benar-benar bisa mengalami adanya sebuah transisi kehidupan Dengan kondisi keuangan yang akan sangat lancar Dan bahkan sangat meroket teman-teman Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiac Leo Kamu harus bersikur teman-teman Dan kamu harus segera klaim energi yang sangat positif tersebut Kemudian Pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo di hari ini Dan Pada kartu yang pertama disini ada Two of ones Ataupun dua tongka teman-teman Jika kartu pertama ini saya fokuskan untuk teman-teman Leo Yang saat ini Sudah berumat tangga Ataupun yang saat ini sedang berpacaran Nah untuk teman-teman Leo yang saat ini sudah berumat tangga nih terlebih dahulu Two of ones Kartu ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Tentang kondisi kehidupan rumah tangga kamu di pekan ini Sepertinya memang kurang begitu adem teman-teman Ada beberapa masalah Ada beberapa konflik yang masih terjadi disini Yang pertama mungkin terkait dengan kondisi keuangan kamu Yang tidak lancar Sehingga dari situlah terjadi adanya sebuah Ya permasalahan-permasalahan Dan kemudian Ini juga mengenai tentang sebuah komunikasi teman-teman Maka yang untuk teman-teman yang memiliki Jordiak Leo Saya rasa disini kamu bisa lebih bersabar Di dalam menghadapi segala sesuatunya teman-teman Saya yakin kok Di minggu berikutnya Kamu akan mengalami adanya sebuah transisi kehidupan yang baru Yang dimana sebuah transisi kehidupan baru Inilah yang akan benar-benar membuat kehidupan rumah tangga kamu Menjadi lebih bahagia dan lebih harmonis teman-teman Kemudian untuk teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran Two of ones Nah Kartu ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah proses kehidupan berpacaran Yang memang sangat tidak mudah teman-teman Begitu banyak sekali rintangan-rintangan yang terjadi disini Kemudian saya juga melihat bahwa Ya banyak sekali orang-orang ataupun pihak-pihak yang tidak setuju Dengan kondisi hubungan asmara kamu teman-teman Yang tidak suka dengan hubungan asmara kamu ini teman-teman Mungkin dia adalah bagian dari keluarga kamu Ataupun mungkin dia adalah bagian dari keluarga pasangan kamu Yang jelas memang Saya melihat begitu banyak sekali Masalah-masalah yang kamu hadapi Kemudian Pada kartu yang kedua disini ada strength Jika Kartu kedua ini saya fokuskan untuk teman-teman Leo Yang saat ini sedang Jomblo single mom dan single dad Strength Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Kartu ini memiliki sebuah arti tentang penaklukan Tentang hal-hal besar yang berhasil kamu dapatkan Apa itu teman-teman Ya mungkin saja terkait dengan kondisi kehidupan sosial Ataupun terkait dengan pasangan hidup yang akan kamu Dapatkan Yang akan Tuhan Pertemukan dengan kamu dengan segera teman-teman Kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada Egg of such Ataupun delapan pedang Nah Jika kartu ketiga ini saya fokuskan Untuk teman-teman Leo yang saat ini Sedang PDKT Ataupun saat ini sedang dekat dengan Seseorang Delapan pedang Untuk teman-teman Leo Saya rasa disini kamu harus berhati-hati Dan kamu harus waspada teman-teman Mengapa saya katakan demikian Karena Kartu ketiga ini muncul Sepertinya Cenderung Kamu akan dimanfaatin Kamu akan dimanfaatin Oleh seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman Mungkin kamu hanya dijadikan sebagai status belaka Mungkin kamu hanya dijadikan Ya mohon maaf teman-teman Mungkin kamu hanya Dijadikan sebagai pelampiasannya Teman-teman Maka ya untuk teman-teman yang memiliki jodoh Leo Mungkin kali ini kamu harus benar-benar bisa lebih selektif lah Dan bahkan kamu protect orang-orang yang memang hanya Ingin memanfaatkan kamu teman-teman Karena pada akhirnya Pada ujungnya Kamulah yang akan disakiti Kamulah yang akan Kembali merasakan adanya sebuah kekecewaan teman-teman Mungkin selama ini kamu sudah cukup berjuang untuknya Mungkin selama ini kamu sudah cukup berkorban untuknya Tetapi Tetapi apa yang kamu lakukan selama ini Sepertinya tidak dianggap sama sekali teman-teman Nah untuk teman-teman yang memiliki jodoh Leo Saya rasa kali ini kamu harus benar-benar bijak Di dalam menentukan sikap Untuk kehidupan asmara kamu Yang lebih baik teman-teman Kemudian kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo Di hari ini Lalu 12 tanggal lahir berapa saja nih Yang akan keluar pada kesempatan kali ini teman-teman Dan kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus Baik yang pertama ada tanggal 23 dan tanggal 14 Kemudian Di sini ada tanggal 13 dan tanggal 9 Kemudian Tanggal 26 dan tanggal 1 Next Tanggal 28 dan tanggal 15 Kemudian tanggal 21 dan tanggal 11 Dan yang terakhir Tanggal 5 dan tanggal 7 Maka saya rasa inilah readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh Leo di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.